RASIL TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dr. Abdul Muta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ihsan dan seluruh pemirsa RASIL TV Apa kabar Pak Abdul Muta Tentang kejadian pembantaian Dibilang pertempuran Tapi terjadinya adalah genosida Apa yang terjadi di tengah isu-isu Tentang 2024 Sebuah nubuah 76 tahun Israel Negara Israel tersebut Berulang tahun dengan cerita-cerita 100 tahun perputaran Kahlifan dan pergerakan Terakhir di jalur Gaza Di tengah jenazah-jenazah harum yang ditemukan Di antara Suhada Ya pertempuran dari Hamas atau Al-Qasam dan lain-lainnya Apa yang terjadi ketika mereka masuk dari laut Dan pantauan apa yang Dr. Abdul Muta'ali melihat Dari perkembangan yang ada ini Silahkan Abdul Muta'ali Ya terima kasih Pak Ihsan Ya beberapa media barat Ya dan kantor berita barat Terutur semisalkan Itu sekarang dia sudah mulai bergerak ke kanan Nampaknya apa yang terjadi di Palestina Dia tidak bisa sebut lagi sebuah Respon terhadap gerakan teroris Karena faktanya Ruters itu Pertadi pagi sudah menunjukkan Angka 10.500 Pak Ihsan Ya jumlah yang wafat Yang syahid dari pihak Palestina Begitu Nah biasanya dia bermainnya di angka sedikit Begitu apalagi jumlah militer yang meninggal Ini jumlah sivil yang meninggal Ruters Sudah menyebutkan 10.500 Dan dia berani mengatakan bahwa 80%nya adalah Anak-anak dan pihak perempuan Artinya bahwa Ruters sehari ini Dan nyaris semua media barat Itu punya hati lah Bahwa genosida Ini genosida Ini bukan sebuah perjuangan Untuk melawan teroris Begitu Ini yang pertama Yang kedua Ini luar biasa Dari 3.000 orang Israel yang meninggal Itu 2.000-nya Itu adalah pihak Dari militer Nah dari 2.000 ini Itu 500 Itu bukan Apa Bukan mereka Mati Ditembak Atau dirudal Oleh Pihak Hamas Atau pihak pejuang Palestina Tetapi mereka Di etanasi ya Pak Pak Ihsan Oh dia Dia Macem Macem Bawa Sianida Atau apa gitu Bukan Jadi Mereka-mereka ini Yang luka Tentang Israel yang luka Itu kemudian Harus dirawat Di rumah sakit Dan mereka memberikan Informasi yang luar biasa Apa mereka bilang Kita nih Melawan hantu Katanya Kami takut sekali Jadi kita melawan Angel Army Nah kalimat-kalimat ini Ini membuat Gaduh Stabilitas Apa istilahnya itu Stabilitas Semangat Perjuangan IDF yang lain Kan gitu Nah Dan ini bukan hanya 1-2 Kan begitu Dan video ini Diliris luar biasa Apalagi oleh CNN Apalagi oleh Al-Jazeera Jadi Itu 30% Tentara Israel Yang mati itu Itu justru Bukan di tangan Pejuang Palestina Namun mereka-mereka Yang luka Kemudian diatanasia Disuntik mati Begitu Karena ini berbahaya Untuk stabilitas Nah ini menurut saya Luar biasa Jadi ketika mereka Mengepung Gaza Ya sebetulnya Gaza itu Dari 2007 Sudah menjadi penjara Raksasa Pak Eksan Nah Jadi sekarang Semua Artileri mereka Teng-teng mereka Mengepung Gaza Nah ini sebetulnya Tindakan Sebuah kekhawatiran Kita dapat Berita Ada rudal Ternyata berbalik Ini ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama Karena Human error Ini orang Karena sudah Saking takutnya Saking parloknya Saya beberapa kali Saya beberapa kali Pak Eksan Berbicara di Rasil Bahwa Ini kalau diibadatkan Jurus kung fu ini Ini Apa Sudah Jurus orang mabok Kan begitu Nah ini Netanyahu Waktu konferensi Tangannya pun Bergetar-getar Ini menandakan Sebuah Problem besar Terjadi di internal mereka Silahkan Lanjut Betul Dan pada saat Yang bersamaan Itu jajat pendapat Yang diadakan oleh Badan survei Yang terakreditasi Sendiri di Israel 70% Mereka minta mundur Mereka minta Bukan hanya IDF Yang mundur Menarik pasukan semua Dari Apa itu Dari Pantai Gaza Dan Dari Apa itu Dari Utara Utara Gaza Tetapi juga Minta Benjamin Netanyahu Mundur Jadi kemungkinan Israel kalah Tapi paling tidak Benjamin Netanyahu Yang mundur Nah ini Menurut saya Sebetulnya Kuncinya Ada di kita sendiri Israel Dia bisa terus Mengirimkan roketnya Rudalnya Teng-tengnya Karena ada Ada pemasok Bahan bakar minyak Perang ini Kalau ketiadaan Bahan bakar minyak Kira-kira jadi Tidak Pak Isan Oh iya Berat Tidak Nah ini berat Menariknya juga Itu tidak sedikit Dari dunia Islam Yang masih memasok Turki Pak Isan Itu yang dikata Ini Turki Lucu jadinya Ini Ini Andaikan Erdogan Seperti narasinya Seperti komitmennya Maka dalam aksi pun Dia stop Kita ingat Perang Yom Tifur Pak Isan Yom Tifur itu Memang Secara militer Mesir dengan Suria kalah Kan gitu Tetapi Israel Dia memaksakan dirinya Untuk kejatan senjata Kenapa? Karena negara-negara Arab Itu memutus Ekspor minyaknya Memutus ekspor minyaknya Andaikan ini bisa dilakukan Oleh Turki Kemudian oleh negara-negara Arab Yang lain Ya karena ada Beberapa negara Arab Yang melakukan normalisasi Pun masih Mengekspor minyaknya Ke Telafif ini Pak Isan Jadi ini sebetulnya sekarang Kartu asnya Itu ada di kita Maka di ini adalah Ujian-ujian soliditas Ujian ukhwah Ini ada di kita ini Jadi sebetulnya Memang kalau kita Bahasa membaca Quran Itu bukan mereka yang kuat Tapi kita yang lemah Kan gitu Bahasa hadisnya itu Wahan-wahannya Cinta dunia kan Dan takut mati Jadi Kalau Kalau kita melihat Kalkulasi Alutsista Yang dimiliki oleh Israel Walaupun dia punya Rafael Walaupun dia punya David Sling Yang senjatanya Diekspor ke beberapa negara Antinya kan dibutuan domestik Kalau serta Israel Cukup Kalau dia bisa mengekspor Tapi ternyata Fakta di lapangan hari ini Tidak berkata demikian Ya Tidak berkata demikian Ya Data tentang 3000 pasukan Dan 2000 tentara 3000 yang tewas Itu Dimana Apa Didapatkannya Banyak orang Ada di routers Ada di routers Tapi begini Routers itu Menariknya begini Walaupun dia sudah Mengabarkan itu Tapi beritanya itu Menit per menit Dia muncul 30 menit hilang 30 menit hilang 30 menit hilang Tapi sungguhpun demikian Kita masih dapat data lah Alhamdulillah kan Begitu ya Artinya memang kita Mesti nongkrongin betul Berita Iya Banyak kejadian-kejadian Yang luar biasa Emang di tengah Yang sahit Sudah 10 ribu lebih Dan isu Masalah rumah sakit 10.500 Pak Islan Ma'an ma'an Pak Islan Dari yang 3.000 itu 1.400 Itu sudah diakui Oleh Benjamin Netanyahu Oh Dia mengaku Kalau dia bilang 1.500 Kali 2 saja Itu sebetulnya Pak Islan Oh ya Begitu Dan Apa Dunia ini Macam Macam Tak mau mendengar Terutama di Timur Tengah Apa yang terjadi Ketergantungan apa Terhadap Israel Sehingga Saudi Emirat Mesir Sedemikian Bekunya Melihat ini Bagaimana Pak Dokter Abdul Muttali Ya Ini yang Kita sayangkan Betul ya Jadi sebetulnya Dengan kondisi Sudah Satu bulan Genap Zionis Menyerang Palestina Bahkan Palestina itu kan Non-state Dia Bukan negara Yang berjuang itu Hanya Militan-militan Yang berjuang Yang mereka Melatih diri Begitu Ada Hamas Ada jahat islami Dan beberapa Faksi yang lain Ternyata Survive Negara Superpower Seperti Amerika Yang mensupply Terus Karena Apa itu Dua karir Jeratnya kan Sudah stand by Untuk memastikan Bahwa pasukan Rusia Dalam hal ini Chatnya Kan begitu Ketika Dia sudah masuk Maka kirim Dua jeratnya Ternyata Supplier Amerika Kemudian Supplier Perancis Itu Memperkuat Posisi Alutsista Israel Ternyata Tidak bisa Dibombardif Dan ini Bukan karena Jadi istilahnya Kalau hati itu Sudah habis Semuanya Humanity Sudah habis Integritas Sudah habis Jadi memang Dari awal Dia ingin Menghabisi Gaza Jadi bukan Karena Dia Diperintah oleh Amerika Tolong dong Jangan dihabisi Gaza Itu kan Cuma sisa 3% 2% Di Depi Barat Jadi sebetulnya Bukan Dia Masih Mendengar Amerika Bukan Karena ketidakmampuan Karena ada sebagian Gini Pak Esa Ada sebagian pakar Itu Israel Kalau mau Dihabisin Bukan kalau mau Dari dulu sudah mau Tapi paksanya Tidak bisa Tapi paksanya Tidak bisa Itu sebabnya Produk yang muncul Para tentara Israel Yang luka-luka Itu di etanasia Disuntik mati Karena ini berbahaya Nah Jadi Wajarlah Kalau Pak Anies Baswedan Bilang Orang Gaza itu Dibuat dari Apa orang ini Kan begitu kan ya Dan tidak ada Tidak ada Komunitas yang Menentang Gerakan Hamas Atau apa Atau dia membuat Vlog atau apa Hampir tidak terdengar Bukan begitu Pak Abdul Muttali Di dalam Gaza Jadi Kuartet itu UN Uni Eropa Amerika Inggris Itu sudah membiarkan Sehabis-habisnya Bahkan Ada teori Yang mengatakan Tadi Pak Ihsan bilang Itu ya Ini Gaza Dihabisi Karena Apa itu Kanal Suez Itu Dinasionalisasi oleh Menteri Betul Ya Sedang Itu dilakukan Karena memang Muaranya Di mana Muaranya itu kan Di Gaza Kalau kanal itu Jadi Betul Di tengah-tengah Gaza Saya kira Kalau itu dilakukan Itu justru Merugikan Amerika Dan Inggris Ya Jadi daerah Anda Betul Mesir Akan kirim Tentaranya Sekarang saja Itu Kementerian Pertahanan Mesir Itu sudah Mau Sudah siap-siap Kenapa Karena kan 12 tentarnya Meninggal di sini Di roket Apalagi Mau ada Tanjungan Kanal Suez Kanal Ben-Girion Maka saya kira Ini bukan hanya Perang regional Akan menjadi Perang kawasan Walaupun Mohon maaf Pemantiknya Adalah perang Asimetris Antara IDF Dengan Juang Falesina Dalam hal ini Hamas Begitu Nah Jadi Bukan Bukan Apa itu Benjamin Netano Dengan IDF Dia punya hati Dia masih Memperhatikan Perintah Joe Biden Amerika Uni Eropa Begitu Tetapi Memang Ketidakmampuan IDF Untuk menghabiskan Itu semua Nanti saya Sebenarnya Mohon maaf Terakhir Dr. Abdul Muttali Apa pesan Abdul Muttali Buat pendengar Radio Silaturahim Penutup Bincang Sikit-kita Pagi ini Silahkan Baik 10.500 Yang syahid Dari pihak Palestina Memang Itu sebuah Kesedihan Bagi kita Luka-luka Luar biasa Anak-anak Perempuan Nenek-nenek Lansia Tetapi Dalam sebuah Perjuangan Kita pun Perlu menyaksikan Bagaimana Kebenaran Keadilan Itu Bisa mengalahkan Kezaliman Maka ini Sebetulnya Yang harus disiarkan Kan juga Begitu Karena Kenapa Terkadang Kekalahan Itu Dan Kelemahan Itu akan Menampilkan Sifat Pesimis Sikap Takut Ya Sehingga kita Tidak mau Care and share Nah Seharusnya Buka Buka Mata Batin Kita Ini Sebabnya Kenapa Kantor-kantor Berita Di Eropa Yang memang Supplier Dari Sionis Dia menampilkan Kuatnya Israel Lemahnya Dunia Islam Memang Ini yang Dibangun Karena itu Kan Nabi Mengajarkan Kita Doa itu Minal ajizi Wal kasal Orang Kalau lemah Males Orang Kalau lemah Gak mau Bantu Orang Kalau lemah Kalau lemah Takut Maka perlu juga Kita baca Berita-berita Bagaimana Entitas Yang amat Sangat Lemah Amat Sangat Sedikit Diblokade Sejak 2007 Ternyata Survive Tidak Seperti yang Dibayangkan Oleh Amerika Pada saat Yang bersamaan Kehancuran Mereka Jusuh oleh Diri mereka Sendiri Kalau di Kita Masih Enak Masih Ada Pemadaman Listrik Di Amerika Ada Government Shutdown Setiap Tiga Bulan Sekali Per Empat Hari Itu Ada Pemadaman Pemerintahan Terima kasih Dr. Abdul Muttali Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam